Hai semuanya, Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Nurtiari Di video kali ini aku mau bikin pergetel, tapi untuk pergetelnya beda dengan videoku sebelumnya ya teman-teman Aku mau bikin pergetel keju, ini tuh enak banget dan rasanya dijamin kalian bakal ketagihan Untuk resepsi lengkapnya, silahkan teman terus video aku sampai akhir ya Semoga bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua Selamat menonton, terima kasih Disini aku udah sediakan 2 buah kentang, ini aku kupas terlebih dulu ya kentangnya teman-teman Untuk kentangnya ini aku gunakan ukuran besar, jadi aku gunakan 2 Kalian kalau mau gunakan ukuran kecil mungkin bisa ditambah ya Ini aku cuci bersih Nah setelah itu, ini aku akan potong Untuk pemotongannya sesuai selera aja, karena ini mau aku kukus ya teman-teman Di video sebelumnya, aku bikin pergetel itu kentangnya dikoreng ya Tapi kali ini kentangnya dikukut, jadi lebih menyehatkan karena tidak banyak mengandung minyak ya teman-teman Oke setelah dipotong seperti ini, kemudian ini aku akan kukus aja Kalau kalian mau direbus juga gak apa-apa ya, sesuaikan selera kalian masing-masing aja Ini aku kukus sekitar 15 menit Sambil menunggu kentangnya matang, ini aku akan siapkan perbumbuannya ya Ini aku akan tambahkan 1 lonjer daun bawang, ini aku iris seperti ini ya teman-teman Kemudian sisikan Dan juga disini aku tambahkan 1 buah sosis Ini untuk sosisnya, kalian bisa ganti menggunakan ham atau mungkin cornet juga boleh ya Sesuaikan selera kalian masing-masing aja Ini sosisnya, aku gunakan sosis ayam Kemudian aku akan iris tipis-tipis kayak gini ya Kurang lebih jangan terlalu tebal dan jangan terlalu lebar juga ya Kalau udah seperti ini, tinggal sisikan Ini untuk bumbu lainnya, ini ada 2 sendok makan tepung terigu, tepung panir Kemudian ada kentang yang udah aku kukus tadi Kemudian ada daun bawang, ini ada keju parut, garam, kaldu jamur, lada Kemudian ini ada 1 butir telur, dan ada juga sosis ya teman-teman Nah ini aku akan haluskan untuk kentangnya Ini aku gunakan ulekan kayak gini ya, biar lebih gampang Atau kalau kalian mau dicoper, biar lebih cepat juga gak apa-apa ya Cuma aku lagi pengen di ini aja, diulak kayak gini aja Ini karena tadi udah direbus, jadi cepet banget Nah kalau udah seperti ini, aku akan taruh ke dalam wadah yang agak besar ya teman-teman Karena tadi aku tuh menggunakan wadah terlalu sempit Jadi agak susah mengaduknya Ini kemudian aku masukkan garam, kaldu jamur, kemudian ada lada bubuk, sosis Aduk-aduk ya Kemudian ini aku akan masukkan daun bawang yang udah aku iris tadi Lanjut aku masukkan juga 1 sendok makan butter Ini kalau kalian gak suka bisa di skip ya untuk butternya Kemudian ini aku akan aduk-aduk, biar semua bumbunya ini tercampur merata ya Dan terakhir tinggal masukkan keju parutnya Ini aku gunakan setengah bungkus ya, aku gunakan yang batangan itu Nah kalau udah, kalian tinggal aduk-aduk ya Biar semuanya tuh tercampur merata Kurang lebih tuh seperti ini ya teman-teman Karena ini kentangnya tuh masih hangat Jadi kejunya tuh gampang ini ya, melelah ya Oke lanjut, ini aku akan bentuk-bentuk aku gunakan jarum tangan ya Ini aku akan bentuk pipi kayak gini ya teman-teman Dan pipih agak sedikit bulat, kurang lebih kayak perketel pada umumnya Tapi kalau kalian mau bentuk loncong atau bulat juga boleh ya Sesuaikan selera kalian masing-masing aja Nah kalau udah kayak gini, sisihkan Ulangi sampai semuanya selesai ya Ini juga sama ya dibipihkan kayak tadi Dan ini hasilnya seperti ini teman-teman Ini dapat sekitar 12-an ya Kemudian ini aku akan balurkan ke adonan Biar nanti tuh kulitnya kering dan tidak mudah lembek ya teman-teman Ini ada telur, kemudian ada 2 sendok makan tepung terigu Ini aku akan balurkan terlebih dulu ke tepung terigunya Baru aku masukkan ke baluran telur ya Aku gunakan 1 butir telur disini Ini aku gunakan tarup kayak gini Lalu setelah dari telur kayak gini Tinggal kalian masukkan ke dalam baluran tepung panir kayak gini Ini tepung panirnya aku tambahkan tepung roti ya Jadi campuran ya teman-teman Nah kalau udah seperti ini tinggal kalian sisihkan Ulangi sampai seperti tadi ya Balurkan ke tepung terigu Nah kalau udah tercampur kayak gini Tinggal balurkan ke adonan telurnya Lalu masukkan ke dalam adonan dari tepung panirnya Nah kayak gini agak sedikit ditekan-tekan ya teman-teman Kalau udah seperti ini tinggal sisihkan Ulangi sampai semuanya selesai ya Dan hasilnya seperti ini teman-teman Ini dapat 6 sekitar ini ya 12-an ya teman-teman Ini ukurannya agak lumayan besar Jadi jadinya itu sedikit ya Nah ini aku akan goreng separuh aja Dan yang separuh ini aku akan masukkan ke dalam freezer Jadi tinggal kalian taruh ke dalam wadah seperti ini Kalau udah kalian taruh ke freezer Jadi kalau sewaktu-waktu kalian mau goreng Tinggal kalian ambil aja ya Dan ini tadi sebelum di goreng Kalian harus masukkan ke dalam freezer Sekitar 1 jam ya Biar agak keras dan tidak lembek pas di goreng Nah ini setelah 1 jam Kemudian aku akan goreng Menggunakan minyak yang benar-benar panas Seperti ini Kalau udah masuk ke dalam minyak kayak gini Usahakan jangan kalian bulat balik ya teman-teman Kalian tunggu sampai bagian bawahnya itu Agak sedikit kecoklatan Baru kalian boleh balik ya Ini aku akan masak tadi separuh dulu ya teman-teman Ini aku goreng langsung aja Oke setelah seperti ini Tunggu ya Sampai bagian bawah itu Agak sedikit kecoklatan Nah kayak gini Ini udah sedikit kecoklatan Yang bagian bawah tinggal kalian balik aja Nah ini untuk menggoreng perketal keju ini Kalian cukup balik sekali aja Kalau udah seperti ini Tinggal ini yang bagian bawah kering Baru kalian angkat dan tiriskan ya Gak perlu diulak balik dan dimasak lama Takutnya nanti kosong ya teman-teman Nah kayak gini Ini udah mateng seperti ini Kalau udah tinggal angkat dan tiriskan Tuh hasilnya tuh cantik banget teman-teman Warnanya juga cantik Dan ini tuh gak hancur ya Jadi kalau kalian biasanya bikin perketal kentang hancur Nah kalian coba deh tips Aku kali ini di jam ini Gak bakalan gagal Oke kalau sudah seperti ini Tinggal kita sajikan Tidak lupa ini dicocol dengan menggunakan Saus cabai Atau kalau kalian suka Kalian bisa tambahkan juga mayonese ya teman-teman Cuman aku tuh gak begitu suka mayonese Aku lebih suka cocolan saus cabai kayak gini ya Tinggal ditata seperti ini Oke hasilnya tuh seperti ini teman-teman Ini bisa juga kalian jadikan ide jualan di rumah ya Dan sekarang waktunya untuk icip-icip ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Dan ini hasilnya tuh kayak gini teman-teman Cantik banget dalamnya Ini empuk, lumer dan kulitnya tuh agak sedikit kripsi gitu teman-teman Enak banget dan rasa kejunya juga kerasa Gak asin pokoknya rasanya pas banget Pokoknya kalian wajib coba untuk ide gorenganku kali ini ya teman-teman Oke teman-teman untuk videoku kali ini Sekiranya sampai disini dulu ya Kalau kalian ada kritikan saran silahkan Tinggalkan komentar di kolom komentar ya Dan terima kasih udah menonton Sampai ketemu di video aku selanjutnya Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye